Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 KVD sendiri sebenarnya sudah sedia dan hampir menjadi warga Indonesia pada tahun lalu. Agar tetapi upaya itu terhalang restu dari sang ibunda, temen buat dirinya untuk sementara masih memegang paspor Belanda. Saya akan beritahu Anda tentang dia, dia adalah tim Tidik Basko dan pekerjaan. Kevin Dix jadi buruan utama pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bajosul disingkirkan Elkan Bagong. Ternyata Elkan Bagong telah dipinggirkan Sintayong di beberapa pertandingan terakhir. Pelatih Korea Selatan itu nyatanya tengah membutuhkan sosok baru, di lini pertahanan untuk memperkuat squad Garuda. Kebutuhan Sintayong cukup realistis dengan masuknya Indonesia di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjuangan Indonesia jelas semakin berat karena calon lawan di babak itu, diantaranya negara-negara yang sudah langganan tampil di Piala Dunia. Bagi Sintayong, sudah waktunya melupakan Elkan Bagong dan hokus kepada pemain yang benar-benar ingin bermain untuk Indonesia di level tertinggi. Dan kabarnya Sintayong sendiri yang meminta kepada PSSI agar bisa memboyang Kevin Dix menjadi pemain timnas Indonesia. Kevin Dix sendiri memiliki darah keturunan Indonesia dari ibunya, Natasha Dix, bakar PSSI yang berasal dari Ambon, Maluku. Dan rencana PSSI untuk menaturalisasi Kevin Dix Sama diutarakan oleh anggota eksekutif PSSI Arya Sinulingga. Kevin Dix bisa juga ya, ucap Arya kepada media secara singkat. Beredar juga kabar bahwa PSSI berancana untuk mendatangkan Kevin Dix berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Erik Thohir menyatakan bahwa ada rencana untuk menaturalisasi pemain tertentu, meskipun tak merinci pemain-pemainnya secara spesifik. Erik Thohir menyebutkan bahwa Kevin Dix masih belum dalam perhatian mereka dan sedang diupayakan untuk dimasukkan ke dalam tim nasional. Keluarga Kevin Dix sudah terbuka untuk kemungkinan ini. Setelah Kevin, tidak dipanggil oleh Ronald Koeman untuk bermain di tim nasional Belanda dalam Euro 2024. Kevin menyatakan kesiapanya untuk bermain untuk tim nasional Indonesia jika dipanggil. Statistik Kevin Dix bersama FC Copenhagen pada musim lalu, dirinya berhasil mengiratkan 51 penampilan, termasuk 8 Liga Champions, dengan perolehan 7 kartu kuning, 1 kartu merah, 4 gol, dan 2 asis. Kevin Dix berposisi sebagai back tengah. Namun pemain berdarah Ambon, Maluku itu juga bisa bermain menjadi fullback. Tentu ini akan menguntungkan bagi tim nasional Indonesia, mengingat ganasnya para penyerang lawan di babak ketiga kualifikasi Piawan Duniaan 2026. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Kanada! Nogen vil kalde det en lille Vi koget hjem mod Midtjylland Marmot Madsen med et indlæg over mod bagrådet Der er det en kæmpe mul! Så er der balance igen Fjolle Frilebak led i Prøv lige at se den der Godspeed total Nem detalje At få dineragtig Den fart på Så er der We both know That one day The sun is gonna rise again So don't paddle for our sake Cause things saved the end We both know One day The sun is gonna rise again Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!